Intro Dalam 10 hukum Taurat dikatakan jangan membunuh Membunuh itu kan menghilangkan nyawa seorang Pertanyaan saya, adakah saat malaikat mencabut nyawa Mencabut nyawa manusia, itu dikatakan membur Begini Waktu saya kuliah dulu Waktu saya kuliah dulu Di sekolah teologi Dilarang keluar malam Di atas jam 9 Mahasiswa tidak boleh keluar malam Kalau Dilarang keluar malam Di atas jam 9 Maka akan Dikena sanksi Dan satu hari Rektor-rektor juga Tinggal di kampus kami Satu hari Rektor keluar Jam 10 malam Lalu saya protes Kenapa kita tidak boleh keluar jam 9 Tapi rektor boleh keluar jam 10 Rektor salah Betul? Pertanyaannya Peraturan Dilarang keluar jam 9 Itu peraturan untuk rektor Atau untuk mahasiswa Untuk mahasiswa kan Kalau untuk mahasiswa Apakah rektor keluar di atas jam 9 Tidak ada masalah Sekarang Tuhan bilang jangan membunuh Tuhan sendiri membunuh atau tidak? Tidak Membunuh Tuhan dosa Tidak Karena peraturan yang membunuh Diberikan untuk manusia Bukan untuk Tuhan Nah maka disini Malaikat yang mencabut nyawa Itu kan hanya perpanjangan tangan Tuhan Tuhan dibaliknya Jadi Mengapa tidak berdosa? Ya karena peraturan Jangan membunuh Bukan untuk malaikat Bukan untuk Tuhan Tapi untuk manusia Jadi kalau kita manusia yang membunuh Itu harus berdosa Sampai jumpa